Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di subscribe dulu kemudian dinyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari saya terus kemudian di like komen dan share ke sosial media yang kalian punya oke guys teman-teman lanjut saya sebutkan judul cerita sejarah kali ini berkaitan dengan tentang perempuan juga teman-teman yaitu 8 cendikiawan muslim perempuan ada ahli hukum islam astronomi oke ada sejumlah cendikiawan muslim perempuan yang memiliki kontribusi besar dalam memajukan peradaban islam teman-teman jadi banyak diantaranya turut menjadi pelopor penemuan ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia saat ini seperti yang telah diketahui kejayaan peradaban islam pada masanya tidak terpas dari peran para cendikiawan yang mendedikasikan pengetahuan serta keterampilannya untuk memajukan peradaban melalui berbagai bidang ilmu pengetahuan para cendikiawan muslim perempuan membuktikan bahwa perbedaan gender tak menjadi penghalang untuk menjadi ilmuwan lantas siapa saja sosok cendikiawan muslim perempuan hebat itu oke merangkum arsip berita hikmah dan sejumlah buku tokoh islam inilah deretan cendikiawan muslim perempuan yang berpengaruh dalam peradaban islam cendikiawan muslim perempuan tersebut yang pertama Sutaita al-Mahamali Sutaita al-Mahamali adalah seorang ahli aritmatika teman-teman di abad ke-10 Masehi kecerdasan yang ia memiliki diwariskan dari sang ayah Abu Abdullah al-Hussein yang juga menjadi seorang cendikiawan di bidang matematika selain mendapatkan ilmu pengetahuan dari sang ayah Sutaita juga belajar kepada beberapa ahli matematika pada zamannya cendikiawan muslimah yang lahir di ibu kota Irak ini juga dikenal sebagai ahli sastra Arab oke yang kedua Mariam al-Lijlia Mariam al-Lijlia dikenal sebagai seorang ilmuwan di bidang astronomi pada abad ke-10 oke teman-teman jadi perempuan yang hidup di Aleppo, Surya ini menjadi seorang penemu astrolabel astrolab yaitu alat yang mampu menentukan kedudukan matahari dan planet lainnya bagi kalangan muslim alat ini dapat digunakan sebagai penentu arah qiblat kemudian waktu sholat serta menentukan awal puasa Ramadan dan idul fitri teman-teman oke yang ketiga yaitu Rufaida al-Aslamiyah Rufaida al-Aslamiyah merupakan seorang perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim yang pertama ia berasal dari kalangan kaum anshar yang diperkirakan lahir pada tahun 570 Masehi dan tumbuh besar di kota Madinah Arab Saudi kecerdasannya di bidang kedokteran rupanya diwariskan dari sang ayah saat al-Islamiyah yang juga merupakan seorang dokter oke dalam catatan sejarah Rufaida hidup di zaman Rasulullah s.a.w. ia bahkan sering terlibat dalam berbagai perang sebagai perawat seperti dalam perang badar perang uhud perang khandak dan khaybar ketika terjadi perang khandak saat bin Mu'ad terluka cukup serius sehingga Rasulullah s.a.w. meminta Rufaida untuk mengobatinya hingga sembuh oke next yang keempat An-Nawseh Ansari An-Nawseh Ansari adalah cendikewan muslim perempuan modern yang menekuni ilmu pengetahuan di bidang elektronika dan teknik komputer ia memiliki gelar GST yang didapatkan dari George Mason University dan gelar master di bidang teknik elektro dari The George Washington University di tahun 2006 namanya pernah dikenal karena menjadi perempuan yang menjelajah ruang angkasa teman-teman untuk pertama kalinya loh ia juga mendapatkan tempat dalam sejarah sebagai penjelajah pribadi keempat yang mengunjungi luar angkasa dan astronot pertama keturunan Iran oke yang kelima Dr. Bina Sahen Siddiqi Dr. Bina Sahen Siddiqi juga merupakan ilmuwan perempuan muslim modern yang mendapatkan gelar PhD dari Universiti Pakistan di tahun 2001 Dr. Bina menjadi salah satu pendiri Third World Organization for Women in Science selain itu ia turut memiliki 12 paten yang didalamnya meliputi konstituen anti-kanker saat ini ia memegang jabatan sebagai Profesor H.A.G. Research Institute of Chemistry oke yang keenam Zainab Binti Ahmad Zainab Binti Ahmad merupakan seorang cindikiawan muslim perempuan yang hidup di abad ke-14 dikutip dari buku 125 tokoh Islam ternama sepanjang masa sepanjang masa karya Mahmudah Matsur Zainab termasuk muslimah yang cerdas dan menguasai berbagai ilmu agama seperti hadits dan fikih ia juga mengajar di beberapa sekolah yang ada di Damascus oke ilmu hadits yang diajarkan oleh Zainab diantaranya bersumber dari kitab hadits Tirmizi, Sahih Bukhari, dan Sahih Muslim diantara muridnya yaitu Ibnu Batutah Tajuddin Al-Subeki dan Al-Zahabi oke next yang ketujuh teman-teman Aisyah Binti Abu Bakar RA Aisyah Binti Abu Bakar adalah istri Rasulullah SAW yang termasuk tokoh cindikiawan Islam awal mengutip dari buku The Great Mothers karya Habibatullah dan Ibnu Marzuki al-Ghorani Aisyah merupakan wanita yang paling pandai dalam masalah hukum serta paling tahu dalam masalah agama dan sastra oke ia menjadi seorang perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadits serta memiliki catatan khutbah dan peristiwa penting yang dialami Nabi Muhammad SAW para sejarawan menghitung bahwa seperempat dari hukum Islam berasal dari Aisyah Binti Abu Bakar RA yang terakhir yang ke-8 yaitu Asyishifah Binti Al-Harij Al-Shifah Binti Abdullah merupakan cindikiawan muslim perempuan yang menjadi guru wanita pertama dalam Islam disebutkan dalam buku Kisah Keteladanan dan Hukum Terbaik para sahabat Rasulullah SAW karya Muthiyah Asma dan Junaidil Awani Asyishifah telah dikenal sebagai guru membaca dan menulis sejak sebelum kedatangan Islam oke cindikiawan muslim ini masuk Islam sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dan termasuk muhajirah pertama ketika sudah masuk Islam Asyishifah tetap memberikan pengajaran kepada wanita-wanita muslimah dengan mengharap pahala dan ridonya salah satu wanita didikannya ialah Hafsah Binti Umar bin Khatab istri Rasulullah SAW oke teman-teman demikianlah artikel yang saya baca sejarah tentang perempuan cindikiawan ilmuwan Islam perempuan jadi 8 cindikiawan muslim perempuan itu termasuk ahli hukum Islam dan astronomi teman-teman bagi teman-teman menurut saya pribadi artikel ini sangat bermanfaat ya untuk apa namanya ya perempuan-perempuan Indonesia perempuan-perempuan dunia terutama karena 8 cindikiawan muslim perempuan ini sangat berpengaruh di dunia teman-teman untuk dari segi bidang agama hukum Islam dan astronomi seperti itu jadi bagi kalian yang saya ulangin lagi belum subscribe channel ini di subscribe dan nyalakan lonceng ya kemudian di share ke sosial media yang kalian punya agar apa yang kalian ketahui di video ini teman-teman kalian juga mengetahuinya teman-teman dan semoga sekali lagi video saya kali ini bermanfaat dan doa saya selalu untuk kalian dimanapun kalian berada semoga selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa semoga bermanfaat sekali lagi teman-teman dan jumpa lagi di next video saya yang berikutnya Assalamualaikum bye-bye